Halo guys, di video yang lalu kita sudah membahas makanan jorok di India tapi laris. Nah ternyata ada yang lebih parah dan lebih jorok dari India guys. Mau tau dimana? Tonton sampai habis ya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe agar kamu tidak tertinggal berbagai info menarik dari channel ini. Di Filipina ternyata banyak makanan yang bisa dibilang jorok tapi sangat laris dan menjadi favorit di negara ini guys. Berikut 5 kuliner jorok tapi laris di Filipina. Yang pertama, pak pak. Bekas makanan sisa tentu akan berakhir di tempat sampah, namun berbeda dengan Filipina. Sejumlah orang di Filipina memungut bekas makanan sisa untuk kemudian mengolahnya kembali menjadi makanan dengan rasa tersendiri. Makanan berbagai dasar sisa makanan bekas ini diberi nama pak pak. Sisa-sisa makanan dari tumpukan sampah ini biasanya dimasak dengan cara direbus atau digoreng setelah dibersihkan. Lalu daging-daging yang masih menempel di tulang akan dipotong dan tulangnya akan dibuang. Atau dirubah menjadi kuah kaldu. Tidak hanya sebagai konsumsi pribadi saja guys. Banyak warga di Filipina mulai menjual daging pak pak ini dengan harga yang murah. Meski santer dengan masalah kebersihan, tapi warga Filipina percaya bahwa pak pak tetap aman dikonsumsi selama masih dimasak ulang. Walaupun dihadapi oleh resiko kesehatan yang tinggi, tapi popularitas pak pak tetap tinggi. Bahkan pak pak sudah menjadi makanan pokok bagi penduduk kalangan bawah yang ada di Filipina. Yang kedua, good poop soup atau soup kotoran kambing. Hmm, mendengar namanya saja sudah agak gimana gitu guys. Ya, ini adalah salah satu makanan khas yang bikin gileng-gileng kepala di Filipina. Masyarakat setempat percaya dengan mengkonsumsi ini akan memberikan stamina yang prima bagi tubuh. Daging kambing yang dicampur dengan olahan kotoran kambing sehingga aroma soup layaknya seperti bau kotoran kambing. Good poop soup ini tidak hanya populer di Filipina, tapi juga di Thailand dan China. Hmm, gimana tertarik gak buat coba yang satu ini guys? Yang ketiga, balut. Di Filipina, balut merupakan makanan ekstrim yang menjadi aset kekayaan kuliner setempat. Kandungan proteinnya nan kaya konon menjadi alasan begitu banyak orang mengemari kuliner ekstrim ini. Saat dijual, idealnya balut yang direbus berasal dari telur yang mengandung embryo bebek berusia sekitar 17 hari. Sebab di usia ini, embryo bebek belum cukup dewasa membentuk paru, bulu, maupun ceker. Masyarakat di Filipina biasanya menyantap balut dengan campuran cabai, bawang, dan cuka. Saat menyantapnya, butuh nyali tersendiri untuk dapat memakan habis balut ini guys. Sebab kita akan menyaksikan pembulu darah dan embryo bebek yang sudah mulai muncul. Hmm, gimana kamu tertarik dan berani gak buat coba kuliner satu ini? Yang keempat, etak. Etak adalah istilah yang digunakan di Filipina untuk menyebut irisan daging babi yang diawetkan dengan cara tradisional. Bagi penduduk setempat, semakin lama diawetkan dan dikeringkan, maka semakin enak dan semakin mahal saat dijual di pasar. Etak pastinya terlihat menjijikan bagi orang yang baru melihat makanan ini guys. Karena memang dagingnya memiliki bau busuk dan sering terdapat belatung di daging tersebut setelah beberapa hari proses pengeringan. Daging yang diawetkan dipanggang dan disajikan dengan nasi. Etak juga sering digunakan sebagai bahan daging dalam beberapa hidangan sayur atau direbus dengan ayam. Hmm, gimana? Tertarik gak buat coba makanan satu ini guys? Yang kelima, manok. Manok merupakan hidangan khas Filipina yang terdiri dari ayam suwir yang digoreng dengan cuka, bawang, kecap, dan cabai. Makanan tersebut menjadi sajian istimewa bagi penduduk tondo. Meski terdengar biasa saja, namun yang menjadikannya berbeda karena bahan dasarnya yaitu manok adalah ayam sisa dari hotel yang dijual dengan harga yang murah. Biasanya ayam sisa yang dijual sudah hampir membusuk guys. Nah, ayam sisa ini yang kemudian diolah menjadi manok. Setelah diolah akan dijual dengan harga yang sangat murah yaitu dengan 15 peso atau sekitar 4.600 per piring. Gimana, kamu pengen coba gak kuliner satu ini? Oke guys, itu saja video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe channel ini guys. See you in the next video.